Tribuners, rapat pleno rekapitulasi suara kecamatan K.I. Kecil dijadwalkan berlangsung 3 hari. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan K.I. Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malara dimulai Senin 19 Februari 2024. Ketua PPK Kecamatan K.I. Kecil, Bahar Kupangun, mengatakan, pleno tersebut dirancanakan berlangsung selama 3 hari. Hal itu menyusul di kecamatan K.I. Kecil sendiri terdapat 93 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebut di 15 Ohoy atau desa. Kataku Bangun, usai pembukaan pleno rekapitulasi suara di gedung serbaguna Larpu Ngabal, Jalan Soekarno-Hatta Langgur. Proses rekapitulasi suara ini dikawal ketat oleh aparat keamanan. Dia pun optimis pleno akan berjalan lancar tanpa hambatan. Untuk itu pihaknya membatasi peserta yang masuk ke dalam ruang pleno. Kesiapan rapat pleno rekapitulasi suara ini berada di konstruksian ulang baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik. Untuk masalah keamanan bagaimana Pak? Karena untuk masalah keamanan seperti yang tadi acara pembukaan sudah disampaikan oleh Pak Danramil dan Pak Kapolsek. Dan bahkan dari Pak Camut sendiri, mereka menyampaikan apresiasi kepada pendidikan negara teknis. Baik dari Pak Luas Cam dan kami dari Pendidikan. Kemudian arahan mereka tadi bahwa mereka akan menemankan setiap pendidikan. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.